Terima kasih, pemirsa dan masih bersama kami dan bersama aku yang mengangkat tema tentang orang-orang yang dirindukan surga. Pertanyaan berikutnya kami persilakan kepada Bapak Heri yang akan dijawab oleh Kiai Junaidi. Tafadol, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heri Mukti, Pak Ustaz. Jadi beda dulu, Heri Mukti kan penyanyi rock terus endingnya bagus jadi Ustaz. Saya Heri Mukti, cuma beda A sama E aja. Maaf, mau bertanya Pak Ustaz, tadi Ibu Suhartini itu ada wanita yang dirindukan surga. Ya ini saya mau bertanya, ada 10 golongan wanita yang akan ditolak dari surga. Mohon apa saja dan apa yang dia perbuat sehingga dia ditolak dari surga. Terima kasih Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, semangat sekali. Begini, singkat saya tidak akan menjelaskan yang 10 aja, panjang durasi. Kalau saya begini saja, wanita yang taat, yang tadi puasa, sholat, gitu kan taat pada suaminya. Maka kata Rasulullah, pilih mau masuk ke pintu mana kamu masuk syurganya. Jadi nyuruh dipilih, kata Rasulullah, pilih kamu mau masuk syurga ke pintu yang mana. Boleh, bebas. Mau bebas? Mau keliling dulu? Silahkan. Pokoknya kamu bebas milih pintu syurga mana? Bagi wanita yang taat, yang puasa, yang sholat, yang puasa, yang taat pada suaminya. Terus yang tadi, mana wanita yang ditolak? Kebalikannya. Dia bawa sholatnya, dia bawa puasa sunatnya, apalagi fardunya sudah jelas. Tetapi dia tidak diridhoi suaminya. Makanya perempuan mah kalau mau puasa sunat juga harus ngomong. Pak, saya mau puasa senen boleh enggak? Takutnya jam 12 diajak. Maksudnya diajak ke mall, ngeres aja pikirannya. Gitu kan. Takut, makanya tanya. Boleh enggak? Ibu keluar mau ngaji, benar mau ngaji. Tapi kalau tanpa rilu dan izin suami, tidak akan ada kebaikan ngajinya juga. Makanya izin dulu kepada suami. Pak, saya mau kearoyan, mau menghadiri majis taklim. Diizinkan, pergi. Tidak diizinkan, meskipun ibu ustazahnya yang suka mengajar ngajinya, diam. Karena omongan ibu, mengajar ibu-ibu di masjid, tidak ada manfaatnya. Kalau suami di rumah, kesel pada ibu, awas. Apalagi kalau malam, jangan bikin suami marah. Jadi kalau suami sudah kambuh penyakit mahnya, mah, mah, ibu harus cepat. Ya, ya, ya. Sebab izah da'arrojulum ratahu ilafiroshi fa'abad, fa'bat ta'odban la'anat halamala'ika atatus biya'a. Seorang suami ngajak istrinya tidur bareng, istrinya menolak, yang menyebabkan suaminya marah. Maka seluruh malaikat di langit melaknat wanita tersebut, sampai subuh. Mening melayani apa mening dilaknat? Jawab yang kenceng, mening melayani atau mening dilaknat? Nah, kepada bapak-bapak yang sudah lama tidak dilayani. Nanti malam coba tohel, selamat dilayani. Jadi istri juga harus peka ketika bapaknya bilang mah, bukan malah dikasih obat mah begitu. Bukan mah, mah. Atau kalau suaminya pilot kan pakai isyarat, maklum pilot, pesawat siap mendarat. Nah itu istrinya rikat, cepat menjawab landasan, siap menerima. Begitu. Pertama.